Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik apa kabar Berjumpa lagi bersama guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Materi mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara Yang pada kesempatan ini kita akan menjelaskan Sub materi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Kita simak di peta berikut ini Ada banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam yang dulu pernah berdiri di wilayah Nusantara Kerajaan Islam di Nusantara sebagaimana diketahui dari berbagai sumber sejarah Bahwa agama Islam masuk pertama kali ke Nusantara sekitar abad ke-9 Masehi Saat kerajaan-kerajaan Islam berdiri di tanah air Berbagai kerajaan Hindu dan Buddha mulai mengakhiri masa kejayaannya Semakin berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara Yakni sekitar abad ke-13 Juga didukung oleh faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara pada saat itu Banyak pedagang-pedagang Islam dari berbagai penjuru dunia seperti dari Arab, Persia, Hindia hingga Tiongkok masuk ke Nusantara Para pedagang-pedagang Islam ini pun akhirnya berbaur dengan masyarakat Indonesia Semakin tersebarnya agama Islam di tanah air melalui berbagai perdagangan ini Turut membawa banyak perubahan dari sisi budaya hingga sisi pemerintahan Nusantara pada saat itu Munculnya berbagai kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang tersebar di Nusantara Menjadi pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Nusantara saat itu Keterlibatan kerajaan-kerajaan Islam turut berperan dalam tersebarnya agama Islam hingga keseluruh penjuru tanah air Baik, selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan-kerajaan Islam pertama di Nusantara Beberapa kerajaan Islam tertua di Nusantara yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam Dan masih bisa disaksikan peninggalan-peninggalannya hingga hari ini Di antaranya adalah kerajaan Perlak di Pulau Sumatera Yang berdiri sekitar tahun 840 Masehi hingga 1292 Masehi Kemudian kerajaan Ternate pada tahun 1257 Masehi Kemudian kerajaan Samudera Pasai tahun 1267 Masehi Kerajaan Goa sekitar tahun 1300 Masehi Kesultanan Malaka sekitar 1405 Masehi Kerajaan Islam Cirebon 1430 Masehi Kemudian kerajaan Demak pada tahun 1478 Masehi Kemudian kerajaan Islam Banten sekitar 1526 Masehi Kerajaan Pajang 1568 Masehi Dan kerajaan Mataram 1588 Masehi Itulah kerajaan-kerajaan Islam pertama yang berdiri di Nusantara Kemudian kita lihat Sebaran kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara berdasarkan pulau Yang akan disebutkan di video ini hanya sebagian saja Tentu saja ada beberapa kerajaan-kerajaan lain yang bisa jadi belum disebut dalam video ini Pertama kerajaan Islam di Jawa Oke siapa ada yang tahu? Bagus ada kerajaan Demak Kemudian kerajaan Banten Dan kerajaan Cirebon Bahkan termasuk satu lagi kerajaan Pajang Kemudian kerajaan Islam di Maluku Ada kerajaan Jailolo Ada kerajaan Ternate Ada kerajaan Tidore Ada kerajaan Bacan Kemudian kita masuk ke pulau yang bentuknya seperti Maluku Tapi lebih besar Bagus Yaitu kerajaan Islam di Sulawesi Siapa saja yang tahu? Ada Kesultanan Buton Ada Kesultanan Banggai Ada kerajaan Goatalo Ada kerajaan Bone Dan ada kerajaan Konawe Kemudian kita masuk ke daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Di situ ada Kesultanan Bima Kesultanan Sumbawa Dan ada kerajaan Dongpu Kemudian kita masuk ke pulau yang luas Yaitu di Kalimantan Ada kerajaan Selimbau Ada kerajaan Mempawah Ada kerajaan Tanjung Pura Ada kerajaan Landak Ada kerajaan Tayan Dan ada Kesultanan Pasir Kemudian di Sumatra Ada kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Aceh Kerajaan Minangkabau Dan kerajaan Perlak Selanjutnya Kita jelaskan secara Lebih terperinci Sebagian kerajaan-kerajaan yang sudah disebutkan Tersebut Kita mulai dari yang paling barat Ada kerajaan Samudera Pasai Sebelumnya kan disebutkan Bahwa yang paling dahulu adalah Kerajaan Perlak Tetapi ini terhitung kecil Setelah kerajaan Perlak pudar Kekuasaannya dilanjutkan Dengan kerajaan Samudera Pasai Jadi pada kesempatan ini Kita langsung saja Jelaskan mengenai Samudera Pasai Kerajaan ini didirikan pada abad ke-11 Oleh Murah Khoir Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh Kerajaan ini merupakan Kerajaan melanjutkan Kerajaan Perlak Pendiri dan raja pertama Kerajaan ini adalah Murah Khoir Ia bergelar Maharaja Mahmur Shah Pada tahun 1042 sampai 1078 Kemudian dilanjutkan oleh Maharaja Mansur Shah Dari tahun 1078 sampai 1133 Lalu dilanjutkan oleh Maharaja Giyashuddin Shah Dari tahun 1133 sampai 1155 Raja Kerajaan Samudera Pasai berikutnya Adalah Murah Noe yang bergeral Maharaja Nuruddin Raja ini dikenal juga dengan sebutan Tengku Samudera atau Sultan Nazmuddin Al-Kamil Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir Yang ditugaskan sebagai laksamana Untuk merebut pelabuhan di Gujaran Raja ini tidak memiliki keturunan Sehingga pada saat wapat Kerajaan Samudera Pasai Dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan Raja-Raja Samudera Pasai Selanjutnya adalah Sultan Muhammad Malik Zahir Sultan Mahmud Malik Zahir Sultan Mansur Malik Zahir Dan Sultan Ahmad Malik Zahir Raja selanjutnya Adalah Sultan Zainal Abidin Pada masa pemerintahnya Kekuasaan Kerajaan meliputi Daerah Kedah di Semenanjung Malaya Sultan Zainal Abidin Sangat aktif menyebarkan pengaruh Islam Kepulau Nusa Jawa Dan Sulawesi dengan mengirimkan Alih-alih dakwah Seperti Maulana Malik Ibrahim Dan Maulana Ishak Beberapa peninggalan sejarahnya Bisa dilihat di foto-foto berikut Ada gambar pemakaman Kemudian ada Tugu-tugu yang bertuliskan Arab Selanjutnya kita sedikit jelaskan Mengenai Kerajaan Aceh ya Adik-adik Kerajaan Aceh Berdiri menjelang Keruntuhan Semudapasai Sebagaimana tercatat dalam sejarah Pada tahun 1360 Masehi Semudapasai ditaklukan oleh Majapahit Dan sejak saat itu Kerajaan Pasai terus mengalami kemunduran Diperkirakan Menjelang berakhirnya Abad ke-14 Masehi Kerajaan Aceh Darussalam Terlalu berdiri Dengan penguasa pertama Sultan Ali Moghayat Shah Yang dinobatkan pada ahad 1 Jumat di awal Tahun 1511 Masehi Di sini Kurang lebih Wilayahnya Ini melanjutkan Wilayah Kerajaan Samudapasai Pada awalnya Wilayah kerajaan ini Hanya mencakup Bada Aceh dan Aceh Besar Yang dipimpin oleh Ayah Ali Moghayat Shah Ketika Moghayat Shah naik tahta Menggantikan ayahnya Ya berhasil memperkuat kekuatan Dan mempersatukan Wilayah Aceh Dalam kekuasaannya Termasuk menaklukkan Kerajaan Pasai Sejarah mencatat Bahwa Usha Moghayat Shah Untuk mengusir Portugis Dari seluruh bumi Dalam sejarahnya Aceh Darussalam Mencapai masa kejayaan Di masa Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Mukota Alam Sekitar tahun 1590 Masehi Hingga 1636 Masehi Pada masa itu Aceh merupakan Salah satu pusat perdagangan Yang sangat ramai Di Asia Tenggara Kerajaan Aceh pada masa itu Juga memiliki hubungan Diplomatik Dengan dinasti Usmani Di Turki Inggris dan Belanda Pada masa Iskandar Muda Aceh pernah mengirim Utusan ke Turki Usmani Dengan membawa hadiah Kunjungan ini diterima Oleh kelipah Turki Usmani Dan ia mengirim hadiah balasan Berupa sebuah meriam Dan penasihat militer Untuk membantu Memperkuat Angkatan Perang Aceh Wilayah kekuasaan Aceh Mencapai peryaman Wilayah pesisir Sumatera Barat Perak di Malaka Yang secara efektif Bisa merebut Dari Portugis Tahun 1575 Masehi Berikut beberapa Peninggalan sejarah Kerajaan Aceh Selanjutnya Kita ulas Sedikit mengenai Kerajaan Demak Demak Dilatar belakangnya Oleh melemahnya Pemerintahan Kerajaan Majapahit Atas daerah-daerah Pesisir Utara Jawa Daerah-daerah Pesisir Seperti Tuban Dan Cirebon Sudah mendapat Pengaruh Islam Dukungan daerah-daerah Yang juga merupakan Jalur perdagangan Yang kuat ini Sangat berpengaruh Bagi pendirian Demak Sebagai kerajaan Islam Yang merdeka Dari Majapahit Berikut Tentang lokasi Kerajaan Demak Adik-adik Bisa dilihat ya Seperti ini Wilayah kekuasaannya Raja pertamanya Bernama Siapa? Ada yang tahu? Raden Patah Ia memerintah Dari tahun 1500 Sampai 1518 Masehi Pada masa Pemerintahan agama Islam Mengalami Perkembangan pusat Raden Patah Bergelar Senopati Jimbun Ngabdur Rahman Panembahan Palembang Saidina Panatagama Berikut Beberapa peninggalan Sejarah dari Kerajaan Demak Bisa dilihat Selanjutnya Yang terakhir Kita sedikit bahas Mengenai Kerajaan Goa Dan Talo Di pulau mana? Betul Di pulau Sulawesi Kerajaan Goa Dan Talo Adalah dua kerajaan Yang terletak Di Sulawesi Selatan Dan saling Berhubungan baik Banyak orang Mengetahunya Sebagai kerajaan Makassar Makassar Sebenarnya Ibu kota Goa Yang juga disebut Sebagai ujung pandang Sebelum abad ke-16 Raja-raja Makassar Belum memeluk Agama Islam Baru setelah Datangnya Dato Ribandang Seorang penyiar Islam Dari Sumatera Makassar Berkembang Menjadi kerajaan Islam Peta lokasinya Seperti ini ya Adik-adik Sultan Nalauddin Adalah Raja Makassar Pertama Yang memeluk Agama Islam Ia memimpin Makassar Dari tahun 1591 Hingga 1638 Kemudian Setelah Sultan Nalauddin wapat Dilanjutkan Oleh salah satu Sultan Yang bahkan Termasuk Sebagai Pahlawan nasional Ayo Siapa yang tahu Betul Yaitu Sultan Nasanuddin Berikut potonya ya Dan ini Beberapa Peninggalan Sejarahnya Baik Terima kasih adik-adik Itu yang bisa kita pelajari hari ini Eh pada video ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih